Pikmi Marmoset dikenal sebagai spesies monyet terkecil dan salah satu primata terkecil di dunia. Disebut spesies terkecil, Pikmi Marmoset memiliki panjang tubuh antara 117 sampai 152 mm dengan panjang ekornya bisa mencapai 172 hingga 229 mm. Berat tubuh dewasanya biasanya hanya berkisar 100 gram dan yang betina biasanya lebih besar. Warna tubuhnya berwarna oranye coklat. Setiap bulunya memiliki garis-garis coklat dan hitam, yang disebut pewarnaan aguti untuk kamuflase. Kuku Pikmi Marmoset seperti cakar untuk memanjat naik turun batang pohon. Memanjat menjadi hal penting bagi Pikmi Marmoset karena makanan favoritnya adalah getah pohon. Secara cepat, Pikmi Marmoset bisa berlari ke atas dan ke bawah pohon untuk mencungkil kulit kayu atau sulur dengan gigi bawahnya yang tajam. Meski menyukai getah pohon, Pikmi Marmoset punya pohon-pohon tertentu yang benar-benar disukai. Untuk itulah, Pikmi Marmoset bisa membuat hingga 1300 lubang di setiap pohon. Habitat Pikmi Marmoset adalah di wilayah Amazon, Colombia, Peru, Ecuador, dan Bolivia Utara. Pikmi Marmoset akan membuat rumah dan tinggal di pohon-pohon hutan atau belukar bambu di sepanjang sungai. Dengan ukuran tubuh yang kecil dan rentan terhadap predator, Pikmi Marmoset memiliki leher fleksibel yang bisa berputar 180 derajat untuk melihat adanya predator. Jika ancaman semakin dekat, Pikmi Marmoset akan melompat untuk kabur. Pikmi Marmoset diketahui bisa melompat hingga 5 meter. Pikmi Marmoset biasa hidup dalam satu pasukan yang terdiri hingga 9 ekor. Hidup dalam kelompok berguna untuk Pikmi Marmoset karena semakin banyak yang mengawasi adanya predator dan melindungi bayi Pikmi Marmoset. Sementara untuk berkembang biak, Pikmi Marmoset bisa melahirkan setiap 5-7 bulan dengan masa kehamilan sekitar 4,5 bulan. Karena ukuran Pikmi Marmoset memang sudah mini, bayi yang baru lahir biasanya berukuran ibu jari manusia. Pikmi Marmoset akan saling berkomunikasi satu sama lain dengan mengeluarkan suara bernada tinggi terutama jika ada ancaman. Terima kasih telah menonton!